Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa. Selain tiga berita utama tadi kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anita Dewi, inilah Lintas A News pagi selengkapnya. Ya pemirsa kita awalnya Lintas A News pagi hari ini. Polsek Metro Taman Sari memeguk delapan anggota geng motor yang melakukan penyerangan terhadap dua remaja di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari penangkapan ini, polisi menyita tujuh motor dan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Salah satu anggota geng motor ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Serengseng, Jakarta Barat, tak jauh dari rumahnya. Berdasarkan keterangan pelaku, polisi mengamankan anggota geng motor lainnya di Grogol, Petamburan, dan Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku diduga melakukan penyerangan terhadap dua remaja di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku kemudian diamankan ke Mawalsek, Taman Sari. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam dan motor yang digunakan untuk beraksi. Berdasarkan penyelidikan polisi, para pelaku ini mengatur pertemuan melalui media sosial dan merantang geng motor lainnya untuk melakukan aksi tawuran di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Dikeroyok oleh beberapa anggota geng motor Aliansi Barat Bersatu. Berulang kali, mereka melakukan kekerasan, senjata tajam, dan kedua korban mengalami luka pacok. Para pelaku ini terancam hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan pasal penganayaan. Sementara polisi masih memburu tiga pelaku lainnya. Dari Jakarta, Miftah Ulgani, Ainews melaporkan.